Dan ada satu sosok yang gue anggap ini bukan tokoh sentral, tapi tokoh penting. Menurut gue, diri prakosa yang berani memposing-posing hal itu, mewakili yang kecewa. Dia bisa menampung siapa yang refund tiket, merasa ini merugikan dan dibawa ke ranah hukum, siap menampung dengan free lawyer. Gue suka banget, gue apresiasi, ini orang yang peduli, gue anggap bener-bener. Ya karena kenapa? Ya itu, Pak Boy juga yang mau manci. Bang, next video masih siap? Siap. Gue kupas lagi lu, Bang. Boleh, gas. Bang, next video masih siap? Siap. Gue kupas lagi lu, Bang. Boleh, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang panjang membahas Presiden KAP ke-6, Sang Maestro. Sebagian orang menganggap hari ini mungkin tokoh yang lebah, yang pada akhirnya melupakan jasa-jasa beliau. Betul punya kesalahan, dan kita juga tidak boleh membenarkan kesalahan itu. Tapi ada baiknya kita dukung aja, biar permasalahannya cepat selesai. Itu yang utama, mensupport keadaan semua kawan-kawan yang merasa kecewa, terutama di masalah keuangan, itu bisa cepat beres. Itu yang utama sebetulnya. Karena apa yang dilakukan Pak Boy dengan event yang fenomenal, bahkan event yang pertama itu luar biasa. Bisa menghentikan lomba se-Indonesia, bisa menghentikan latber sejabur tabek. Orang fokus datang ke Presiden KAP BNR. Yang pertama, mengerikan. Lanjut sampai yang ke-6, mengerikan. Isunya udah kemana-mana, tanpa kita tahu informasi di orang-orang. Nah, kita support aja Pak Boy ini. Semoga yang ke-7, ke-8 tetap di nanti, mungkin akan lebih rapi lagi. Karena hal ini menyangkut dunia bisnis perburungan keseluruhan pada akhirnya. Dunia sangkar, pakan, aksesoris, UMKM. Kalau lobak-lobak besarnya ada, bro. Mau seperti apa, stak kita? Tukang kopi di... Transaksi burung latber sampai ke nasional, dari yang 2 juta ke 10 juta, ke 50 juta, ke 1 juta, bahkan ada yang beli 1 miliar. Ini kan karena ada dunia kompetisi. Betul. Yang prestisinya memang dimiliki, pertama, karuhun. PBI. PBI gak bisa dilupakan dengan Piala Rajanya. Hanya ada Presiden Cup yang bisa memberikan pandingan dalam arti kata gengsi. Pride. Jadi, kita doakan nih, yang ke-7 nanti. Mbak B tetap sehat lah. Nanti terbentuk lagi lah tim-tim orang pusat gitu kan. Yang setangguh Bang John Beaver. Amin. Kemarin, informasi di grup WhatsApp banyak. Tapi, di Facebook sedikit. Memang menurut gue. Eventnya itulah. Gibahin Presiden Cup. Oh, gitu. Iya dong. Bagaimana... Bobo ya? Bobo. Tenang, nanti. Hadiah. Wah, gue mana hadiah? Iya, iya, iya. Iya kan? Itu kan, eksposnya besar-besar. Dan gue suka itu, Bang. Gue suka itu. Sebagai... Pembuli. Gue suka. Karena apa? Tiket gue, umur liban gue susah. Gue kebagian. Anggap aja lu bagian yang kecewa lah ya. Iya. John Beaver nih setan nih. Duit abis 1 juta. Benar tiket gue gak banyak. 4 juta. 5 juta lah. Dan ada satu sosok yang gue anggap, Ini bukan toko sentral. Iya. Tapi toko penting. Iya. Menurut gue, giri pra... Giri prakosa. Yang berani. Iya. Memposting-posting hal itu. Mewakili yang kecewa. Iya. Dia bisa menampung siapa yang revan tiket. Iya. Merasa ini... Merugikan dan dibawa ke ranah hukum. Siap menampung dengan free lawyer. Iya. Wah, gue suka Bang itu. Gue apresiasi. Ini orang yang peduli. Gue anggap. Benar, benar. Ya, karena kenapa? Ya itu. Pak Boy juga yang memancing. Informasinya kan tersendat-sendat. Gak tuntas-gak tuntas. Atau berubah-berubah. Berubah-berubah. Ya, sorry. Ya, sorry. Ya, mungkin karena BAB timnya gak setangguh dulu kembali menurut gue. Iya kan? Di mata lo, Bang. Dengan informasinya seperti-seperti itu. Giri prakosa. Seperti apa lo memandang, sosok? Ya, giri prakosa masih... Diperlukan lah. Kalau menurut gue. Tapi ada beberapa hal juga ya. Dia udah kejauhan. Ya kan. Dia... Mengapa namanya? Ingin mengakomodir Masa Kicomania untuk bersama-sama melawan yang bahasa dia entah apalah. Melawan rasa... Kecewa. Bergabungnya orang-orang yang merasa kecewa. Ya. Ya tapi kan itu sulit nih kalau menurut gue. Kecuali orang yang memiliki basis masa atau organisasi. Itu sulit. Hampir... Ya percobaan yang pertama dia lakukan dengan fee Rp 50.000. Iya kan? Iya. Oh iya iya. Ada-ada. Nah. Untuk refund tiketnya. Untuk refund. Jasa. Akhirnya gagal. Ya gagal kan kalau lo gak ada duit yang gak refund. Lo gimana sih? Loka enggak dong. Setelah video hari Jumat itu banyak beredar. Lah langsung dia kan minta maaf karena gak sanggup untuk itu. Ada itu. Mas gue gini. Kalau... Dia masih sorry gue potong. Dia gak sanggup karena dia punya masa gak bisa pihak refund tiket gak ada uangnya. Atau gak sanggup ternyata dia menyiapkan kendaraan gak ada pengikutnya? Gak ada pengikutnya. Yakin lu? Iya. Ya kalau gue liat dari postingan dia ketika meminta maaf gak bisa merealisasikan refund ya. Lah kalau masalah duit ada gak ada kan bukan urusan dia harusnya. Lah ngapa lu mikir kesitu? Iya dong. Lah masalah duit ada gak ada mau urusan BNR 1 itu mah. Orang dalem. Orang dalem. Lah kan gue baca postingan. Gue sama dia juga masih bekawan ya kan. Terus akhirnya dia rubah lagi untuk free lawyer. Iya. Keren menurut gue. Itu keren. Itu keren. Satu terobosan yang untuk Kicomania sebagai tontonan. Iya. Sorry nih ya. Drama. Gue bilang tontonan drama gitu kan. Nah makanya kenapa gue bilang sosoknya masih diperlukan bro. Dia drama banget gitu kan. Tapi gini. Asik lah. Gini gini. Memang apapun bidangnya kita perlu kritikus lah. Kayak laki gurung. Laki gurung. Oh iya dong. Dan giri juga kan disini berbuat juga kan bukannya tanpa alasan. Dan bukan hal yang konyol menurut gue. Apalagi ketika sudah melibatkan pakar-pakar hukum lah. Cuma. Cuma. Cuma begini bang menurut gue. Pesan-pesan yang disampaikan kan oleh kejadian ini sebetulnya bagaimana IOU ke depannya lebih rapi lah. Dalam menggelar IOU. Itu wajib. Itu wajib. Untuk beres sendiri setelah. Kita tetap berbenah. Yang balik lagi tadi. Gue bilang BNR bukan bener. Dari kejadian-kejadian ini. Iya kan. Apalagi sempurna. Tapi kan memang dunia kicau mania ini unik. Memang unik. Ya. Diri prakosa punya panggung sendiri. Iya. Si A punya panggung sendiri. Si B punya panggung sendiri. Gitu kan. Tapi untuk melakukan aksi masal. Secara masal. Seperti dia kan ini dia mengundang untuk secara masal. Agak sulit lah. Karena. Maaf-maaf kata. Ternyata. Dunia hobi ini lebih kental hobinya. Daripada bisnisnya. Itu Lik. Gue setuju sih. Iya. Saya setuju nih. Kembali ke giri ya. Ini kan ini berosok penting dalam dunia perburuan. Gue karena. Dia ini bisa mewakili sosok dia sebagai pribadi jurnalis. Bisa dia mewakili sebagai. Kalau gak salah. Wakil ketua. KM. Komunitas. Dan ketika memang hal itu. Diperlukan ya. Membawa. Menyeret hal. Yang kemarin kecewa-kecewa. Masalah refund tiket kerana hukum. Ya ketika dia ada organisasi. Karena lu udah bingung organisasi dong. Dia kan ada. Kecewamannya. Dota. 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 Berarti orang-orang itu gak ikut. Gak ikut gak beli tiket mungkin ya. Gak ngerti juga gue. Mungkin kalau orang-orang itu di organisasi itu punya tiket. Gak usah ngundang yang lain. Itu aja dulu. Kan bisa mewakili. Iya. Maksudnya gitu. Kalau konteksnya kesitu bener. Maksudnya. Iya dong. Dibatulah orang-orang KM gak ada yang suka mungkin. Kalau itu gue gak ngerti dah. Tapi terlepas dari giri itu mau orang-orang KM. Dia pribadi sebagai jurnalis atau dia sebagai pedagang. Jangan lupa. Iya kan. Iya. Dia selalu posting. Nih. Cuan. Itu kurang kurang. Postingan terakhir cuan dia jualan stopper BNR. Ini emang salah satu kekurangan jalan kegilaan Pak Boy. Bagaimana rasa kecewa orang. Saat itu gue jadi backflash lagi ke video yang udah kita tayangin kan. Iya. Ini lombanya tempatnya masih gonjang ganjing. Rifan tiket belum beres. Dia ngeluarin stopper lah. Kandang baru lah. Kalau bukan orang yang apa ya. Gila. Punya terobosan. Punya mental yang kuat. Hal itu gak bisa terjadi. Pada akhirnya orang yang sudah mencoba membuli. Atau sudah membuli, mencaci, memaki. Masih diberikan keuntungan juga dengan. Lah. Itu kenyataan. Mak. Udah lah. Bagi gue untuk saat ini. Dengan perburungan. Bang Boy itu one and only. Untuk saat ini masih one and only. Dari segi pujian. Makian. Kontroversi. Presiden. Iya kan. Macem-macem lah. Komplit di dia. Komplit ya. Gue mah kagak sanggup udah. Kabur gue. Jadi. Jadi begini bro. Memang banyak pelajaran untuk kita semua sebagai kecomannya. Banyak pelajaran kita sebagai I.O. Banyak pelajaran kita sebagai organisasi perburungan. Dengan adanya Presiden Cup kemarin itu banyak. Yang kita tahulah mana yang salah, mana yang benar. Yang diikuti kesalahannya. Ikuti yang benar-benarnya. Bagaimana membranding suatu merek. Pak Boy. Kioner juga. Membranding sosok beliau ini kan. Menjadi personal yang kuat. Ya. Iya kan. Walaupun kadang-kadang kata-kata bijaksananya di Cemo'o. Beliau tetap memberikan motivasi-motivasi. Sehingga kembali. Lu boleh cacimaki. Lu boleh gak suka. Boleh lu benci. Lu ketemuin orangnya. Sorry bro. Lu cinta gak? Itu kenyataan. Karena memang. Karena dunia burung ini. Peranan beliau juga ada di situ. Ada. Dan orang yang gak merasakan langsung bicara sama Bang Boy. Atau ngopi bareng sama beliau. Itu denger cerita aja. Ya. Aman lah. Memang one and only. Mau buruknya. Mau baiknya. Masih one and only. Jadi pertumbuhan perekonomian di dunia perburungan gak bisa dipungkiri. Ya jelas dia punya peranan penting. Secara tidak langsung dirasakan oleh berbagai pihak. Memang di satu sisi di kicau manianya ada yang dirugikan. Tapi di segi bisnis-bisnis yang lain. Termasuk giri prakosa meraup keuntungan sendiri dengan gayanya sendiri. Gitu kan. Itu kenyataan itu. Panggungnya memang sangat luas ini. Dunia burung khususnya di presidia di kapu ini. Panggungnya memang luar biasa. Karena gue juga punya pengalaman-pengalaman pribadi sama Pak Boy. Jadi gue agak merasa. Gue harus ada di pihak mana ini. Untuk memberikan pandangan. Ya kan. Ya ketika gue ketemu sama orang dalam ini. Ya ternyata memang Pak Boy tetap tokoh yang gak bisa kita kesampingkan di dunia perburungan. Dan gue selalu hormat sama Pak Boy. Dan gue juga hormat sama tokoh-tokoh buru yang tetap meramaikan dunia perburungan. Karena ketika kita mengumpulkan dana. Ini kan resiko ada. Apalagi dananya sempat mengendap. Gak usah lu dana hobi bro. Lu ikut lo mbak burung. Yang itu cuma mewakili hasrat emosi lu untuk buang duit. Ya kan. Dulu aja kita nabung di bank. Yang bank pada kena likuidasi. Merger. Resikonya aja. Bank permata. Bank apa. Kita itu nabung di luit. Biar gak ilang. Biar berbunga. Invest. Ilang juga. Yang ngarepin keuntungan. Yang ngarepin keuntungan. Yang ini duitnya buat loka. Belum tentu menang. Belum tentu menang juga. Ya mohon maaf. Bukan berarti gue membenarkan apa yang ngelakuin Pak Boy. Tapi resiko-resiko seperti itu. Sudah pasti ada. Cuma dalam arti kata lu emosinya jangan berlebihan juga deh. Tetap lagi komunikasi karena Pak Boy ternyata gak kabur. Ada Bang John Diver. Walaupun pada akhirnya tunda-tunda. Dan ketika Pak Boy mengulur-ngulur waktu. Dan akhirnya lu lupa. Besok lu ketemu Salaman lagi. B. Apa kabar? Itu hebatnya Pak Boy. Insya Allah ketemu di mana. Ditraktir sama dia. Jadi kembali kita berdoa bersama-sama. Ada yang namanya PBI. Tetap lanjutkan. Ada yang namanya Pak Boy. Tetap lanjutkan. Ada NJTR Pak Iwan. Ada RGN Mr. Prio. Ada Pak Sofyan Raja Wali. Ada Pak Sofyan Juandi gitu kan. Terus ada ABN. BIO, Aji Dodot, BIC ada di Bogor. BIC, NJTR, KM. Semoga dengan Pak Wisnu. Pak Wisnu Muhammad. Sebagai ketuanya tetap eksis. Wakilnya Giri Pak Kosa. Yang sekarang bikin komunitas khusus murah. Yang ada PMM, Masterpiece. Itu semua bagian dari dunia burung. Silahkan saling berkompetisi. Untuk mendapatkan kepercayaan dari Kicau Mania. Karena Kicau Mania ini ribuan. Ratusan ribu nggak? Jutaan. Jutaan. Kita punya data komplit. Karena kita BNR sering berhubungan sama pemerintah. Itu sekitar 18 juta Kicau Mania seluruh Indonesia. Yang terlibat di dalamnya. Termasuk UMKMnya. Semua. Semua. Potensi kan? Potensi. Iya kan? Iya. Gila nggak lho? Gila banget. Kita bikin partai bisa menang kita. Gila banget. Kalau masalah satu. Terus ada satu hal juga. Yang dalam dunia penangkaran. Terima kasih banyak. Atas loyalitasnya kepada para penangkar. Rido Pulungan. Iya. Juga tokoh penting juga. Iya kan? Itu tetap semangat. Dan untuk teman-teman yang punya penangkaran. Pak Boy juga masih eksis. Dan Pak Boy ada labelnya. Ring BNR. Bisa bekerja sama. Kolaborasi dengan penangkar. Mungkin dua ring. Iya. Mungkin bisa mengubah Bang John Weavernya. Bisa. Aman info. Oke terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak atas kuotanya yang sudah dikeluarkan untuk menonton konten yang unfaida ini. Dan semoga Bang John Weaver sebagai orang dalam BNR nanti akan bisa memberikan informasi-informasi selanjutnya. Dan tentu saja Pak Boy juga tetap sehat selalu. Amen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax